Intro Om, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik dan saya percaya ini akan sangat membantu teman-teman yang lagi membangun kedekatan ataupun teman-teman yang sedang menjalin hubungan serius yaitu berpacaran berbicara tentang bikin dia kangen saya percaya hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling merindukan kedekatan yang sedang dibangun yang sehat adalah saling merindukan tapi hubungan itu menjadi tidak sehat kedekatan itu menjadi tidak sehat apabila tidak dirindukan satu sama lain nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membuat kedekatan yang teman-teman lagi bangun ataupun hubungan yang teman-teman lagi jalani di dalamnya ada rasa kangen ada rasa rindu sehingga romantik bahagia bahkan awet serta berhasil kedekatan ataupun hubungan itu oke lima cara ampuh bikin dia kangen maka yang pertama adalah sementara waktu sementara waktu saja jangan dulu menghubungi dia kalau selama ini kamu rajin tiap hari chat pagi siang sore malam kamu rajin ngechat kamu juga rajin telpon dia hampir setiap hari kamu rajin dan tidak pernah absen jadi jangan hubungi dia dulu supaya apa dia merasakan ada sesuatu yang berubah biasanya kamu rajin bertanya rajin telpon rajin juga minta pendapatnya terus kemudian terjadi juga fellowship ngobrol tapi sekarang gak ada kabar kamu yang menghilang pasti dia kepikiran kok gak ada mengabarin kok gak ada menghubungin nah apalagi sampai satu dua hari nah itu yang akan buat dia kangen rindu sama kamu karena kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan ngecheck dia telpon dia gak ada dan ini sangat ampu untuk bikin dia rindu untuk bikin dia kangen sama kamu untuk itu tahan dulu dirimu tahan dulu keinginanmu sementara waktu ini satu dua hari ini jangan hubungi dia dulu jangan dulu hubungi dia dulu maka lihatlah bagaimana dia kemudian jadi kangen bagaimana kemudian dia jadi rindu ya jadi coba itu yang pertama sementara jangan hubungi dulu yang kedua cara ampu bikin dia kangen makanya yang kedua adalah biarkanlah dia biarkanlah dia menunggu chatmu menunggu telponmu jadi nanti biar dia yang nunggu chatmu telponmu jangan 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 kamu yang nunggu biar dia yang nunggu karena menunggu itu menunggu itu akan buat rindu menunggu itu akan buat dia penasaran jadi gak mudah nah waktu dia menunggu kamu menunggu chatmu menunggu telponmu di saat yang sama waktu dia menunggu maka rasa kangen itu ada waktu dia nunggu chatmu waktu dia nunggu telponmu maka rasa ketemu rasa rindu semuanya itu ada untuk itu itu yang kedua jangan biarkan dulu dia menunggu chatmu atau telponmu jangan kamu yang apa-apa telpon biarkan dulu ya supaya dia betul-betul merasakan kalau gak ada kamu biar dia betul-betul merasakan betapa betapa kangennya dia betapa rindunya dia sama kamu dan saya percaya kalau teman-teman bisa membuat ini berhasil maka kamu akan dirindukan kamu akan dicintai kamu akan disayangi itu yang kedua biarkan dia nunggu chatmu ataupun telponmu yang ketiga cara ampu bikin dia kangen maka yang ketiga adalah pesan saya enjoy your life with your friends with your family nikmati nikmati hidupmu quality time dengan rekan-rekan dengan teman-teman dengan sahabat bahkan dengan keluargamu jadi istilahnya begini totalitas waktumu fokusmu itu ke teman-temanmu ke keluargamu jadi ini yang membuat dia kemudian rindu sama kamu karena kamu lagi menikmati dengan keluargamu dengan teman-temanmu sementara ke dia waktumu kurang ini sangat efektif untuk kemudian dia begitu rindu untuk dia begitu kangen sama kamu karena dia lihat apalagi apalagi kalau kamu post di sosial mediamu kamu post di seluruh platform sosial mediamu tentang kebahagiaanmu dengan teman-temanmu dengan keluarga itu yang buat dia tambah kangen tambah rindu sama kamu itu itu yang ketiga nikmati hidupmu dengan teman-temanmu dengan keluargamu itu akan buat dia kangen sekangen-kangennya bahkan rindu serindu-rindunya itu yang ketiga lalu kemudian yang keempat cara ampuh bikin dia kangen maka yang keempat adalah jadilah teman-teman itu sibuk tapi ingat sibuk-sibuk yang produktif bukan sibuk-sibuk yang gak menghasilkan apa-apa itu namanya buang-buang waktu gak bijak nah untuk itu jadilah pribadi yang sibuk nanti waktu kamu sibuk maka fokusmu berubah yang tadinya mungkin kamu keingat-ingat dia galau-galau segala macam waktu kamu fokus ya dengan kesibukanmu itu yang akan mengubah cara pandangmu sehingga kamu bisa enjoy dengan kehidupanmu dan saya percaya itu yang kemudian membuat dia kangen itu yang kemudian membuat dia rindu karena apa kamu sekarang udah sibuk udah sibuk dengan duniamu sendiri nah untuk itu coba pikirkan kalau mau bikin dia kangen maka jadilah sibuk tapi sibuk yang produktif bukan sibuk-sibuk yang gak jelas yang produktif ya itu yang keempat dan yang terakhir yang kelima cara ampu bikin dia kangen rindu bahkan rindu banget sama kamunya makanya terakhir adalah yang kelima berikanlah dia ruang untuk mungkin sendiri untuk mungkin dia quality time untuk dirinya berikan dia ruang untuk sendiri artinya jangan ganggu dulu dia biarkan dia merenung biarkan mungkin dia menyendiri sementara waktu itu kita mesti hargai mesti peka ada waktu kita ngumpul tapi ada waktu kita sendiri untuk kita berdoa untuk kita merenung dan lain-lain untuk itu teman-teman berikanlah dia ruang jangan dikekang jangan mengatur apalagi kesannya memaksa-maksa jangan berikan dia ruang ya berikan dia ruang dan saya percaya dia pun dia pun akan menilai betapa dewasanya kamu dia pun akan menilai betapa bijaknya kamu dan saya percaya ini yang akan buat dia kangen karena ada ruang yang kalian tidak ketemu apalagi sampai beberapa hari dan itu yang kemudian membuat dia kangen sekangen-kangennya rindu serindu-rindunya karena kamu sangat bijak untuk membiarkan dia merenung mengevaluasi segala macam sehingga dia wakin bijak nah saya percaya waktu kita berikan dia ruang untuk sendiri justru kadang itu yang dia tambah kangen itu yang justru tambah sayang sama kamu jadi berikan dia ruang supaya dia lebih tenang oke ini boleh saya bagikan tetap semangat antusias hari ini hari luar biasa hari penuh dengan mujijat dan berkat berkat Tuhan God bless you selamat menikmati